Sejak 4 tahun lalu, Mirdan Zendrato terus mengembangkan penangkaran murai batu ekor hitam miliknya yang terdapat di kecamatan Gunung Sitoli, kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias. Di lahan yang tidak terlalu luas, Mirdan Zendrato membuat sejumlah ruang yang berfungsi sebagai lokasi perjodohan burung, ruang untuk burung mengerami telur, hingga ruangan untuk merawat anak-anak burung hingga dewasa. Awalnya, Mirdan Zendrato membeli indukan burung murai batu ekor hitam senilai 1 juta rupiah yang kemudian dikembangbiakan menjadi 60 pasang indukan murai batu ekor hitam. Dalam sekali panen, penangkaran murai batu milik Mirdan Zendrato ini mampu menghasilkan sekitar 40 ekor anak burung murai batu ekor hitam. Untuk satu ekor, anak murai batu ekor hitam dijual 1 juta 300 ribu rupiah hingga 1 juta 500 ribu rupiah untuk satu ekor. Sedangkan untuk indukan, dibanderol mulai dari 5 juta hingga 10 juta rupiah, tergantung jenis burung yang dipesan. Untuk anakan ini kita jual, umurnya itu kurang lebih 2-3 bulan itu yang kita jual. Istilahnya begini, ketika anakan murai batu ini sudah mandiri, mandiri dalam istilahnya ini sudah bisa makan pur sendiri, sudah minum sendiri, tidak disuap lagi, maka itu namanya sudah mandiri, maka itulah anak murai yang bisa kita jual. Selain murai batu ekor hitam, Mirdan Zendrato juga menangkarkan sejumlah burung lainnya seperti murai batu ekor putih, murai batu daun, murai batu air hingga jalak Bali. Hasil budidaya Mirdan sendiri kini dipasarkan di sejumlah kota seperti Sibolga, Medan hingga Aceh. Tim Liputan, Kompas TV, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara Maaf! Terima kasih.